Wah, jauhnya. Wah, pas. Masuk ke kolom nomor tiga, shuttlecock ke-6. Lagi-lagi akurasinya sangat memuaskan. Shuttlecock nomor tujuh, masuk ke kolom nomor tiga. Ya, emang boleh pukulan backhand dilakukan dengan empat cara pegangan raket yang berbeda? Apakah secara akurasi pukulan semua bisa sama bagus dari empat cara yang berbeda tersebut? Kira-kira gimana ya akurasinya? Ah, pusing. Daripada bingung kita semua, mana dari empat pegangan backhand yang berbeda ini, akurasinya yang paling benar. Yuk, mari kita analisis satu persatu. Nah, medianya, media penilaiannya dari empat pegangan raket yang berbeda ini, aku sudah siapkan. Nih, jadi nanti setiap kolom, ya, setiap kolom ini, nanti setelah praktek pakai shuttlecock dipukul, kalau bola shuttlecocknya jatuh di kolom yang pertama, nilainya tiga. Kalau shuttlecocknya jatuh di kolom yang kedua, nilainya lima. Dan kalau shuttlecocknya jatuh di kolom ketiga, nilainya sepuluh. Nilai sepuluh, nilai yang paling bagus. Nah, kita akan coba satu persatu dari empat macam cara pegangan raket yang pada umumnya sering dipraktekkan pada saat bermain bulu tangkis. Oke, jadi setiap pegangan kita akan coba sepuluh shuttlecock. Dan nanti kita akan jumlahkan siapa yang kira-kira, oh bukan siapa, mana yang kualitas, arah, dan target yang lebih bagus. Satu, pegangan satu, pegangan dua, tiga, atau empat. Nah, pegangan apa saja ini kira-kiranya bang? Oke, ada empat pegangan yang sering aku lihat ketika melakukan pukulan backhand. Yang pertama, nih pegangan raket digenggam. Oke, ini yang pertama, pegang raketnya digenggam. Nah, cara seperti ini nanti kita akan coba juga. Apakah akurasinya bisa tepat? Yang kedua, pegangan raket di punggung raket. Ini, lihat, ini punggung raket. Oke, ini jempolnya diletakkan di punggung raket. Nah, ini akan kita coba dengan sepuluh shuttlecock. Apakah pegangan ini yang akan memenangkan arah dan target yang paling bagus? Ketiga, dengan cara pegangan backhand. Nih, seperti pegangan backhand pada umumnya. Dominan seluruh pegangan ini menggunakan pegangan backhand pakai jempol. Nih, kekuatannya, penekanannya pakai jempol. Nih, ini. Oke. Dan yang terakhir, pegang raket menggunakan jempol bagian dalam. Nih, oke. Goyang-goyang sikit, biar makin kuat, makin akurat. Oke, pegangan-pegangannya seperti berjabat tangan, shake hand grip. Tapi, penekanannya nanti pada saat memukul shuttlecock, menggunakan jempol bagian dalam. Nih. Set, set, set. Nah, untuk keempat cara tersebut, aku coba adil. Ya, mulai dari gaya mukulnya, ayunan tangannya, posisi tangannya, posisi matanya, posisi kakinya. Kita coba dengan adil, supaya hasilnya kita bisa tahu mana yang akurasinya lebih bagus. Oke, shuttlecock sudah saya sediakan di atas meja, masing-masing 10 shuttlecock. Nah, pertama, ya semoga nampak jelas ya. Pertama, aku akan coba dengan cara tangan digenggam. Oke, kita coba bagaimana kira-kira. Masuk ke kolom nomor 2, nilainya 5. Shuttlecock pertama. Kembali masuk ke kolom nomor 2. Wow, kembali. Oh, masuk ke kolom nomor 3. Aduh, ternyata shuttlecock keempat tidak kena. Oh, bolanya out. Jadi tidak ada nilainya. Shuttlecock keberapa tadi itu? Kelima. Oke, kita lanjut. Masuk ke kolom nomor 3. Masuk ke kolom nomor 2. Bola ketujuh, masuk ke kolom nomor 2. Oke. Wow, masuk ke kolom nomor 3. Bola kedelapan. Akurasinya kurang baik. Out bola ke sembilan. Masuk ke kolom nomor 1. Oke. Dari pegangan raket digenggam, nanti kita akan coba hitung secara keseluruhan. Next. Pegangan raket. Kedua, menggunakan punggung raket. Oke. Nanti aku perjelas di kamera dekat. Bagaimana pegangan raket menggunakan punggung raket. Oke. Bola shuttlecock pertama. Baru pertama sudah masuk ke kolom nomor 3. Nilainya 10. Masuk ke kolom nomor 2. Oke. Sedikit lagi. Masuk ke kolom nomor 2. Shuttlecock ketiga. Wow, akurasi yang bagus. Lobnya cross. Backhandnya cross. Masuk ke kolom nomor 3. Bola keempat. Wow, cross lagi. Akurasinya bagus. Masuk ke kolom nomor 3. Bola kelima. Masuk ke kolom nomor 3. Bola ke-6. Oke, saya coba Joe. Masuk ke kolom nomor 2. Ini Joe. Wow. Akurasinya kurang bagus. Bolanya out. Kita ulang. Bolanya kejauhan. Shuttlecock ke-8. Eh, sorry. Ke-9. Masuk ke kolom nomor 2. Terlalu dekat. Terlalu dekat. Nanti kiranya enggak adil. Jauh belakang. Wow. Shuttlecock terakhir. Masuk ke kolom nomor 3. Oke. Lumayan akurasinya. Untuk pegangan yang kedua dengan punggung raket. Kita masuk ke pegangan yang ketiga. Menggunakan pegangan backhand. Oke. Shuttlecock tetap 10 yang kita gunakan. Oke. Ini apakah menggunakan pegangan backhand. Akurasi pukulan backhandnya bisa bagus. Kita coba. Bola pertama. Akurasinya tidak bagus. Shuttlecocknya out. Nah, nanti aku bisa jelaskan. Kedua. Ini gampang banget nih. Kita buat jauh lagi. Oke. Akurasinya bagus. Tapi out. Shuttlecock kedua juga out. Shuttlecock ketiga. Masuk ke kolom nomor 2. Shuttlecock keempat. Masuk ke kolom nomor 2. Oke. Bagus akurasinya. Shuttlecock kelima. Masuk ke kolom nomor 3. Nah, ulang. Terlalu gampang nanti. Ya, enak. Bagus. Bola ke enam. Masuk ke kolom nomor 3. Nah, ulang-ulang. Oke. Bola ke tujuh. Juga bagus akurasinya. Lagi-lagi. Akurasinya kacau. Bola ke delapan. Out. Aduh. Lagi-lagi. Bola ke sembilan. Akurasinya juga kurang baik. Bolanya out. Terakhir. Dan shuttlecock terakhir. Di pegangan backhand. Masuk ke kolom nomor 2. Masuk ke kolom nomor 2. Nampaknya bisa jadi pegangan ini dapat poin yang paling rendah nih. Oke. Kita coba pegangan yang terakhir. Dengan menggunakan pegangan forehand. Shake hand grip. Tapi menggunakan jempol bagian dalam. Oke. Ini dia. Ini pegangan andal ya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lebih satu. Gak boleh. Harus adil. Oke. Kita coba. Shuttlecock pertama di pukulan. Eh, sorry. Shuttlecock pertama di pegangan ke empat. Shake hand grip. Menggunakan jempol bagian dalam. Bismillah. Hop. Nice. Bola pertama masuk ke kolom nomor tiga. Oke ya. Dan pulang. Lagi-lagi masuk ke kolom nomor tiga. Masuk ke kolom nomor tiga. Bola ke empat. Jauh. Boom. Nice. Masuk ke kolom nomor tiga. Shuttlecock ke lima. Wah, jauhnya. Wah. Pas. Masuk ke kolom nomor tiga. Shuttlecock ke enam. Lagi-lagi akurasinya sangat memuaskan. Shuttlecock nomor tujuh. Masuk ke kolom nomor tiga. Uh. Nice. Masuk ke kolom nomor tiga. Shuttlecock ke delapan. Satu. Shuttlecock nomor sembilan. Masuk ke kolom nomor tiga. Terakhir. Uh. Uh. Yeah. Shuttlecock terakhir. Masuk ke kolom nomor tiga. Nah, dari sini semua jenis atau cara pegangan raket yang kita lakukan akan kita hitung mana pegangan yang akan memenangkan challenge kali ini. Oke, selesai sudah. Setelah kita menganalisis dari empat macam cara yang berbeda. Pegang raket untuk melakukan pukulan backhand. Teman-teman nanti bisa lihat hasilnya mana. Dari empat pegangan ini, akurasinya yang paling bagus. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.